Antisipasi penyelahgunaan narkoba di kalangan generasi muda di kota Payakumbu serta kenakalan remaja lainnya. Pemerintah kota mendorong berbagai unsur untuk melaksanakan kegiatan positif dengan melibatkan anak-anak usia dini. Selain sebagai antisipasi juga merupakan upaya melahirkan generasi muda yang lebih sehat dan berprestasi. Salah satunya dengan memperbanyak menggelar event olahraga. Pemerintah kota Payakumbu dengan berbagai pihak terus berupaya melakukan penyelahgunaan narkoba yang akhir-akhir ini kian marak melibatkan generasi muda khususnya usia sekolah di Payakumbu. Kegiatan-kegiatan positif diharapkan bisa terus diperbanyak sehingga generasi muda bisa terhindar dari berbagai kenakalan remaja. Salah satu kegiatan positif yang dinilai bisa melibatkan generasi muda untuk berpartisipasi aktif di dalamnya adalah dengan menggelar pertandingan olahraga, terutama sepak bola yang banyak diminati. Dengan memperbanyak pertandingan olahraga di berbagai tingkatan, diharapkan bisa mencegah terjadinya berbagai pengaruh negatif pada generasi muda. Sebab pencegahan sedari dini dinilai lebih baik. Untuk itu pemerintah kota Payakumbu mengaku siap mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Hal itu diungkapkan PJ Wali Kota Payakumbu saat menghadiri pertandingan sepak bola Wali Kota Kap Payakumbu yang melibatkan puluhan tim sekolah sepak bola Kota Payakumbu, Riau dan Jambi. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan juga diharapkan bisa menjadi program ASKOT PSSI Payakumbu dalam memberikan pembinaan kepada anak-anak usia dini, sehingga mereka memiliki wadah berkompetisi dan mengasah mental. Tentu bagaimana anak-anak ini bisa punya kegiatan positif, karena mungkin karena banyaknya jangan tergoda dengan macam-macam penyakit-penyakit masyarakat, apakah namanya narkoba, apakah namanya pembinaan yang tak menguntungkan untuk anak-anak kita. Selain dari pemerintah kota Payakumbu, dukungan terhadap kegiatan olahraga sebagai bagian upaya penyelamatan generasi muda, khususnya anak usia dini dari berbagai dampak negatif, juga diungkapkan DPRD Kota Payakumbu. DPRD mengaku rutin mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan olahraga, sehingga generasi muda memiliki kegiatan positif yang terarah. Jadi dengan maraknya pesawat narkoba yang titik sasarnya anak usia dini, DPRD tentu mendukung semua program-program seperti olahraga bagi anak usia dini. Ini berarti setiap tahun selalu kita alokasikan anggaran untuk persenangan event-event bagi anak usia dini, terutama bidang olahraga sepak bola. Selain untuk pencegahan sejak dini terhadap dampak negatif, kegiatan positif yang digelar harapannya akan melahirkan atlet-atlet berprestasi dari kota Payakumbu, yang nantinya bisa tampil di berbagai pertandingan tingkat provinsi maupun di kancah nasional. Melalui pembinaan yang tepat serta dukungan pemerintah daerah dan berbagai unsur lainnya, akan menjadikan generasi muda Payakumbu menjadi lebih baik dan berprestasi. Dari kota Payakumbu, demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat.